Anggota Komisi 5 DPR dari fraksi PAN, Andi Taufantiro, hari ini menuhi panggilan KPK. Ini merupakan pemeriksaan perdana Andi sebagai tersangka dalam kasus swap proyek pembangunan jalan di Maluku. Andi diduga menerima swap senilai 7,4 miliar rupiah dari dirut PT Wisnu Tunggal Utama Abdul Khoir. Andi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 27 April lalu, bersamaan dengan penetapan tersangka terhadap Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Maluku, Amran Mustari. Dalam kasus ini KPK total telah menetapkan 7 orang tersangka, 3 diantaranya adalah anggota DPR RI.